Halo kawan magista Ternyata gak cuma youtuber aja nih yang suka nge-prank netizen Pebulu tangkis juga gak mau kalah nih kawan magista Pemain badminton juga bisa membuktikan Kalau ternyata pertandingan gak harus selalu dibawa serius Contohnya ketika Victor Axelsen Yang justru malah nge-prankin Tomomota Di tengah-tengah pertandingan mereka Axelsen dan Momota harus saling berhadapan Ketika turun di Ajang China Open 2019 kemarin Pertandingan yang digelar di Fuzil tersebut Merupakan pertemuan ke-14 mereka Setelah sebelumnya mereka bertanding pada gelaran Singapura Open 2019 Dari banyaknya pertemuan mereka ini pun Wakil Jepang masih jauh memimpin dengan skor head-to-head mencapai 1-12 Sama-sama bertanger pada peringkat 10 besar pemain top Mereka menyajikan pertandingan berkelas dunia yang menarik publik Momota memang sudah terlihat lebih unggul sejak awal pertandingan Meski hanya terpalat poin tipis Pukulan tangan kirinya Seakan sangat membawa keberuntungan Untuk menambah poin Jepang Hingga menjadikannya mengantongi kemenangan di game pertama Game kedua Rupanya menjadi ajang balas dendam Untuk pebulu tankis demak yang satu ini Axelsen yang dikenal dengan Pukulan smash tajamnya Menjadikan hal tersebut sebagai senjatanya kali ini Ia terlihat berkali-kali menghujani Momota dengan smash andalanya Hingga tak berputih Empat poin pertama bahkan dikuasai oleh Axelsen Tanpa memberikan satu angka pun untuk Momota Namun ada yang menarik dari awal pertandingan game kedua Yang kawan magister Yaitu ketika Axelsen ngeprank Momota Sampai bikin lakil Jepang tersebut tertawa Momen tersebut terekam pada saat poin 3-0 berjalan Setelah Axelsen memberikan bola lampunya untuk sang lawan Wakil demak itu terlihat berlari cepat ke pinggir lapangan Ali-ali akan mengganti raket Tapi ternyata kita semua kena tipu Axelsen memilih untuk tidak meneruskan lari ke tepi Melahir kembali ke lapangan untuk melanjutkan permainan Setelah bola memotak terlihat sudah akan memasuki wilayahnya Suasana kemudian berubah menjadi riu Aksi Axelsen juga mengundang tawa komentator yang melihatnya Di seberang lapangan pun Momota ikut menunjukkan ekspresinya Atas apa yang dilakukan sang rivalnya tersebut Momota terlihat tertawa sambil mengambil satu kok yang terjatuh Karena terhenturnat akibat pukulannya sebelumnya Wah ternyata seorang Momota bisa kena prank ya kawan magister Pertandingan kedua kemudian berlanjut dengan Momota yang semakin tak terarah Pukulannya banyak terbentur net dan melebar keluar lapangan Dan giliran Axelsen yang kini mengantongi kemenangan Meski keduanya harus menuntaskan pertandingan dengan rubber game Pertemuan mereka kali ini pun lagi-lagi dimenangkan oleh Kento Momota Dengan skor akhir 18-21, 21-12, dan 16-21 Gak cuma sukses bikin heboh saat pertandingan Aksi putar arah Axelsen juga menjadi aksi menarik tersendiri Yang mengundang banyak perhatian publik Videonya bahkan viral dan sudah tersebar di banyak jejaring sosial media Hayo, siapa nih kawan magister yang juga menonton aksi putar arah Axelsen? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa komen di bawah ya